Nah ini kita lagi ada di rumah keluarga di Tampang Lipuran Hai guys, ikutin keseruan keluarga kami saat liburan ke Bali yuk! Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube saya Sudah lama banget aku tidak upload tentang liburan, nah kali ini aku mau upload keseruan kami saat di Bali Nah ini sebenarnya liburan kami itu pas bulan Juni lalu ya, baru aku edit dan upload di Desember ini Kemarin kita ke Bali dari Bandara Soekarno-Hatta naik pesawatnya kita pakai Transnusa Untuk biaya tiket pesawatnya ini kita dapat PP di harga Rp 1,6 juta, jadi berangkatnya Rp 800 ribu dan pulangnya juga Rp 800 ribu Kita flight di jam 9 pagi, perbedaan Jakarta-Bali itu sekitar 1 jam Jadi nanti kita sekitar jam 11-an siang ya, sampai di Bali Nah karena kita pakai pesawat Transnusa, kita ini di terminal 3 terus turun ke bawah lanjut pakai bis menuju ke pesawatnya Nah ini dia pesawatnya, ini kali pertama kita nyobain pesawat Transnusa jurusan Jakarta dan Pasar Bali Pesawatnya ini nyaman, untuk kursinya juga lumayan empuk ya Terus untuk simpan barang juga ini lumayan luas Ada mejanya juga buat nanti kita kalau makan Dan untuk space kakinya juga ini lumayan luas ya Jangan lupa untuk simpan barang juga Jangan lupa untuk simpan barang juga Terus untuk simpan barang juga Alhamdulillah ini kita udah sampai Bali pas jam 11 siang ya Hai ya Hai kita udah sampai di Bali ini di Bandara Neoplasar sekarang kita mau menuju ke mobil dan cari makan siang Selama di Bali kita sewa mobil high ice plus supir Nah untuk supirnya ini namanya Asendi kita udah akrab ya karena dia orang Bandung untuk sewa mobil high ice ini plus supir dan bensin 4 hari di Bali itu sekitar 4,9 juta makan siang kali ini di warung Wardani ini tempatnya deket banget sama Bandara Denpasar jaraknya itu sekitar 10-15 menit lah dari Bandara disini kita makan nasi campur ini rasanya enak apalagi satelilitnya ini enak banget ya buat kalian yang mau ke Bali cobain deh makan di sini Nah di sebelah tempat makan tadi ada masjid jadi kita sholat zuhur dulu terus kita melanjutkan perjalanan ke tempat wisata di hari pertama ini kita mau ke tempat wisata Ulundanu Bratan yang ada di Bedugul karena kita ke Bali itu di weekday jadi Alhamdulillah enggak macet ya dari Denpasar ke Bedugul ini jaraknya sekitar 2 jam perjalanan ya Nah kita ini udah sampai tiket masuknya ini 30 ribu per orang sebenarnya aku udah pernah kesini ya tahun 2016 tapi itu dulu sama teman kerja sekarang balik lagi ke Bali sama keluarga sama suami anak mama mertua papa mertua dan juga kakak ipar karena disini lagi turun hujan dan hujannya juga lumayan lebat jadi kita kurang puas ya foto-fotonya kalau nggak hujan ini viewnya bagus banget sih menurut aku selamat menikmati karena hujannya enggak reda terus ini juga udah sore jadi kita mutusin buat menuju ke vila penginapan yang pertama ini kita nginep di vila yang ada di Gunung Batur Gintamani perjalanannya ini lumayan jauh ya dari Ulundanu menuju ke vila jadi kita makan dulu nah ini udah lumayan malem jalan menuju villanya itu ya jalan kecil kayak gini tapi ini villanya tuh itu bener-bener Hayden James sih menurut aku ini tadi perjalanan dari Ulundanu jam 4 dan kita mau menuju ke villanya ini sekitar jam setengah 8 berarti tiga jam setengah lah perjalanannya Alhamdulillah kita udah sampai villa dan ini bener-bener kemaleman sih jam 8 guys nyampe vila nah ini dia villanya di malam hari bentuk villanya ini unik ya kita udah capek banget hari ini kita mau istirahat selamat pagi masya Allah tabarakallah buka gorden pemandangannya ini indah banget jadi tempatnya ini bener-bener Hayden James ya depan villa ada danau sama Gunung Batur kayak gini nah nginep disini tuh udah include sama sarapan udah disediain nasi goreng dan teh manis hangat ya karena kemarin nyampe nya malam jadi sekarang aku mau kasih lihat villanya di pagi hari ini namanya Villa Cozy Batur kemarin aku booking di harga 700 ribu per malam udah include sama sarapan nah ini guys suasana pagi hari kalau kemarinnya pas nyampe itu malam ya jadi gak begitu kelihatan tapi ini view ini cantik banget jadi begitu buka pintu itu langsung kelihatan Gunung Batur buka pintu itu di sej FeelsOH alek sama buka pintu buka2 buka pintu buka pintu buka pintu buka pintu buka pintu selamat menikmati nah villanya tuh ada 5 aku booking yang paling depan jadi viewnya langsung ke danang sama gunung ya yuk kita intip dalemnya untuk kamarnya ini gak begitu besar tapi ini cukup lah untuk tidur bertiga sama anakku ya jadi ada kasur queen size disini terus di dalemnya juga ada kamar mandinya nah menuju kamar mandinya ada tangga terus ada bebatuan kayak gini jadi ada unsur alaminya gitu ya kamar mandinya juga ini cukup luas selamat menikmati oke guys hari ini kita udah check out dan sekarang kita mau ke cafe elego jadi untuk di villa cozy batur itu kita cuma nginep satu malam nanti lanjut untuk nginep dua malamnya di hotel daerah seminyak ya kita check out jam 11 siang sekarang kita mau lanjut ke cafe elego yang ada di kintamani nah di daerah kintamani ini banyak banget cafe yang estetik dengan view gunung batur ini acara apa ini kita udah sampe di elego kintamani suasana di cafe elego ini adem terus sekeliling gunung cafe nya juga estetik pastinya kita mau foto-foto disini nah untuk makanannya menurut aku ini worth it banget satu porsinya ini 50-60 ribu dan ini porsinya banyak banget terus makanannya juga enak-enak mana enaknya makan di elego enak gak bang pada habis dong pada lahap pemandangannya juga bagus habis makan siang di cafe elego sekarang mau lanjut ke desa panglipuran nah sekarang ini jam 3 kita lanjut ke desa panglipuran tempatnya ini gak jauh dari cafe elego tinggal turun ke bawah ya jaraknya cuma 15 menit aja nah untuk masuk ke desa panglipuran ini kita beli tiket untuk tiket masuknya dewasa 30 ribu dan anak-anak 20 ribu desa panglipuran ini desa yang ada di Bali dan desanya ini bersih banget ya teman-teman nanti kita keliling desanya ya dan sekarang kita lagi ada di desa panglipuran kita lihat ya disini ada apa aja dimana kita mah desa panglipuran tuh jadi desa panglipuran itu rumah-rumah warga Bali ini rapi-rapi rumahnya nah ini kita lagi ada di rumah keluarga di berapa ukuran selamat menikmati selamat menikmati nah di rumah-rumah warga ini juga ada yang jual oleh-oleh khas Bali ya ini desanya bener-bener rapi dan bersih makanya jadi tempat wisata udah puas keliling desa panglipuran gak kerasa waktunya udah malam sekarang kita mau lanjut makan malam ke jimbaran nah jarak dari desa panglipuran ke jimbaran ini sekitar 2 jam ya hmm menurut aku makanan di jimbaran ini kurang worth it ya tadi makan abis 1,1 juta untuk 8 orang tapi makanannya tuh kurang gitu buat temen-temen yang tau tempat seafood yang enak di Bali boleh komen ya abis makan malam sekarang kita mau menuju ke hotel nah untuk hotelnya sekarang kita nginep di hotel Santika daerah Seminyak, Bali selama 2 hari kedepan kita nginepnya di hotel Santika Bali nah untuk lobbynya ini luas terus hotelnya juga ini nyaman ya oke sekarang kita mau istirahat dulu sampai jumpa besok pagi Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati let's go kemarin aku booking hotel ini permalamnya 650 ribu ini udah include sama sarapan ya menunya juga ini beragam dan makanannya enak-enak aku kasih nilai 8 per 10 hari ini hari ketiga tadi habis sarapan lanjut kita mau ke GWK nah kita otw dari hotel itu jam 9 pagi menuju ke GWK akuarlos DEB LA AS THIR art prior laid-out 무 phuk nilai si soph어릴 allio jika Untuk tiket masuk kemarin kita beli di web harganya Rp125.000 per orang Masya Allah terakhir kesini tuh 7 tahun yang lalu Sekarang balik lagi kesini udah makin bagus ya tempatnya Hai Terima kasih telah menonton 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 Dan kita menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini Dan Terima kasih telah menonton Pusat Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton